Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi Sobat Sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan R, D, O, V, S Artinya adalah, pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melakukan 5H meliputi 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK, Perdoman, Panduan, dan SPO 2. Melihat dokumen implementasi 3. Melakukan observasi 4. Melakukan wawancara pada pimpinan, staff, pasien, atau lintas sektor, tokoh masyarakat, dan sasaran program 5. Meminta salah satu staff di pasien kes tersebut, atau pasien, atau sasaran program untuk melakukan simulasi Ini untuk membuktikan, apakah pasien kes termasuk FKTP sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan Channel Youtube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua Ada regulasi internal Ada dokumentasi pelaksanaan sebagai bukti Ada observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi Dan ada wawancara untuk melihat apakah jawaban yang diberikan sesuai dengan regulasi dan dokumentasinya Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai dengan yang ada di SPO yang telah disusun Sobat sehat, video saya yang ke-196B ini akan membahas tanggap darurat sebagai salah satu bagian dari krisis kesehatan Penanggulangan krisis kesehatan Sebelum melihat video 196C ini, saya anjurkan Sobat sehat melihat dulu video 1, 20, 22, 23, 24, 191, 192, 193, 194, sampai dengan 196B Seperti kita ketahui bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana Di video 196C ini, kita akan membahas tentang tanggap darurat Apa sih tanggap darurat itu? Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat itu meliputi A. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya B. Penentuan status keadaan darurat bencana C. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana D. Pemenuhan kebutuhan dasar E. Perlindungan terhadap kelompok rentan F. Pemulihan dengan segara Prasarana dan sarana vital Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat Dikembalikan oleh Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat Dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan oleh tim kaji cepat Berdasarkan penugasan dari Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai kewenangannya Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan melalui Identifikasi terhadap A. Cakupan lokasi bencana B. Jumlah korban bencana C. Kerusakan prasarana dan sarana G. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan Dan E. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan Penentuan status keadaan darurat bencana Dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional Ditetapkan oleh presiden Tingkat provinsi oleh gubernur Dan tingkat kabupaten kota oleh bupati atau wali kota Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang A. Pengerahan sumber daya manusia B. Pengerahan peralatan C. Pengerahan logistik D. Imigrasi, cukai, dan karantina E. Perizinan F. Pengadaan barang dan jasa G. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang H. Penyelamatan Dan I. Komando untuk memerintahkan instansi dan lembaga Pada saat keadaan darurat bencana Kepala BNPB dan Kepala BPBD Berwenang mengerahkan sumber daya manusia Peralatan dan logistik dari instansi atau lembaga Dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik Meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia Peralatan dan logistik Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik Dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana Memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital Yang rusak akibat bencana Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik Ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan Pada saat keadaan darurat bencana Kepala BNPB atau Kepala BPBD Sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya Meminta kepada instansi atau lembaga terkait Untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana Berdasarkan permintaan instansi atau lembaga terkait Wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana Instansi atau lembaga terkait dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam hal bencana tingkat Kabupaten Kota, Kepala BPBD Kabupaten Kota yang terkena bencana mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di Kabupaten Kota yang terkena bencana tidak tersedia atau tidak memadai, pemerintah Kabupaten Kota dapat meminta bantuan kepada Kabupaten Kota lain yang terdekat, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain. Pemerintah Kabupaten Kota yang meminta bantuan menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Kabupaten Kota lain yang mengirimkan bantuannya. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di Kabupaten Kota lain tidak tersedia atau tidak memadai, pemerintah Kabupaten Kota yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan. Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD Kabupaten Kota. Dalam hal bencana tingkat provinsi, Kepala BPBD Provinsi yang terkena bencana mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di provinsi yang terkena bencana tidak tersedia dan tidak memadai, pemerintah provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada provinsi lain yang terdekat. Pemerintah provinsi yang meminta bantuan menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di provinsi lain tidak tersedia dan tidak memadai, pemerintah provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada pemerintah. Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD Provinsi. Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD, BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan. Bantuan melalui pola pendampingan diberikan atas permintaan BPBD atau atas inisiatif BNPB. Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan kewanangannya dapat mengerahkan peralatan dan logistik dari depo regional yang terdekat ke lokasi bencana yang dipentuk dalam sistem manajemen logistik dan peralatan. Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD. Bantuan yang masuk dari luar negeri, baik bantuan berupa personil asing, peralatan, maupun logistik, diberikan kemudahan akses berupa kemudahan proses dan pelayanan di bidang keimigrasian, cukai, dan karantina. Perizinan merupakan izin khusus dari instansi atau lembaga yang berpenang terhadap pemasukan personil asing dan atau peralatan tertentu ke dalam wilayah negara RI selain perizinan keimigrasian dan kepabean. Pengadaan barang dan jasa dalam situasi tanggap darurat maupun pertanggung jawaban keuangan dalam situasi tanggap darurat maupun pertanggung jawaban dan pengelolaan barang akan bisa dilihat secara rinci dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan tanggap darurat. Demikianlah Sobat Sehat. Di video 196C ini, kita telah membahas penanggulangan bencana tanggap darurat. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kita akan bertemu di video 196D untuk membahas penanggulangan bencana pasca bencana. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!